Sementara itu suasana Ramadan di Qatar tahun ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pernak-pernik Piala Dunia sudah tampak di kota Doha karena November nanti Qatar akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Persiapan Ramadan di Qatar berjalan siring dengan persiapan Piala Dunia FIFA 2022 yang akan diselenggarakan di negara itu pada November nanti. Iman Abu Akar, warga Qatar yang berbelanja di pasar Soekwakif mengatakan dia akan mengalami Ramadan lebih baik tahun ini karena pembatasan virus Corona yang dilonggarkan. Mohana Degah, warga Qatar yang berasal dari Tunisia tidak sabar untuk merayakan Ramadan pada hari Sabtu sementara dia juga merayakan negaranya lolos ke kompetisi terbesar sepak bola internasional. Negara-negara mayoritas muslim termasuk Arab Saudi Mesir, Suriah, dan Uni Emirat Arab mulai meraksanakan ibadah puasa Ramadan sejak Sabtu 2 April 2022. Kemudian hari Jumat kemarin memastikan Qatar akan membuka Piala Dunia pertamanya dengan pertandingan melawan Ecuador pada 18 November setelah lolos untuk pertama kalinya sebagai tuan rumah.